bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang sangat penting sekali baling-balingnya apa namanya pecah pecah atau patah memang ini kan biber jadi kondisinya apabila dihidupkan ini bergetar bergetar berisik sangat keras sekali getarannya pun sangat luar biasa termasuk kategorinya apa namanya tidak stabil tidak stabil akibat baling-baling pecah atau baling-baling patah patahnya patah sebelah jadi caranya bagaimana untuk supaya bisa digunakan kembali dengan kondisi tidak bergetar seperti ini, ini sangat parah sekali getarannya seperti apa getarannya nah langkah berikutnya kita akan menjadikannya yang terutama ini terutama ini kan kita garis kita buang sebelah nah kita garis nah jadi untuk pengukurannya kita menggunakan apa namanya solatip ya kita samakan panjangnya supaya lebarnya sama ya kita juga beri tanda disini jadi batasnya ini nah batasnya disini untuk menjadikan suatu ukuran supaya sama panjangnya lebarnya maaf lebarnya bukan panjangnya jadi harus sama supaya kita seimbang nah ini ini ukurnya harus sama lebarnya nih persis sama kita beri tanda kanan dan kiri nah lalu kita akan garis menggunakan kayu yang udah beri tanda tadi kan goresannya tinggal lurusin aja nih nah jadi seperti itu nanti hasilnya akan sama jadi lebarnya ini nanti sama tidak lebar sebelah kalau tidak diukur nanti lebar sebelahnya yang sebelah lebar yang sebelah tidak ya ini tandanya masih ada nah berikutnya kita akan menggunakan kerindah ya untuk memotongnya jadi kita rapikan dulu yang ini yang patah kita juga akan buat posisi sama yang tadi sudah digaris nah ini juga kita akan buang jadi mungkin ada yang bertanya ini dibuang kira-kira bagaimana wang ini tambah kencang ah masa iya ya kalau gak percaya dicoba ini kategorinya ini empat jari loh empat jari jangankan yang empat jari yang lebarnya yang lebarnya cuma dua jari aja baling-baling itu anginnya kencang apalagi empat jari itu logika ada kan baling-baling yang tipis panjang pencang itu itu ayah ini kencang apalagi yang lebar itu tambah kencang nah kita ujungnya ya jadi kita buat bulat ini seperti kelihatan simetris yang enak dilihatnya nah seperti ini yang ini tetap kencang bahkan itu saya pribadi malah tambah kencang kok kok bisa sih kecil lebih kencang daripada lebar mungkin kalau kita cerita ya mungkin repot lagi jadi kalau belum membuktikan sendiri memang terkadang masih ada keraguan apa iya apa iya kan itu tapi kalau sudah membuktikan sendiri sudah pernah alamin jadi yakin bahwa semuanya itu apa namanya praktik sama hasil terkadang ada yang masuk akal ada yang tidak masuk akal tapi hasilnya luar biasa nah udah kita pasang lalu kita tes apakah masih bergetar alhamdulillah tidak bergetar jadi apabila bergetar sedikit terkadang berarti lebarnya tidak sama kan dari tiga sisi ini lebarnya harus sama kita pegang juga udah gak ada getaran sama sekali udah halus udah bagus termasuknya berhasil kategori seperti ini silahkan dipraktikan apabila ada kondisi baling-baling patah atau pecah bisa diikuti cara di video ini semoga berhasil dan sukses yang berikutnya baling-baling dipasangin kotak kondisi juga patah satu patah apabila dihidupkan jadi kipas angin ini berjalan nah ikan berjalan sendiri mau ngapupurit mencari kolak jalan-jalan ini kalau gak dipegang ini jalan udah kabur aja kipas angin kata mau ngapupurit jadi seperti ini sebenarnya sangat mudah sekali supaya paling-paling ini bisa dipergunakan kembali sebelum mendapat gantinya ini sebelum mendapat gantinya apabila udah ada gantinya lebih bagus diganti tapi apabila tidak ada gantinya jadi caranya seperti ini ini yang patah satu kita akan lakukan langkah berikutnya supaya menjadi balancing atau seimbang menjadi suatu tambah seimbang kita akan buang sebelahnya ini ini baling-baling semua jumlahnya 6 patah 1 tinggal 5 jadi kita buang 2 sisanya tinggal 4 supaya ada keseimbangan memang anginnya sedikit berkurang tapi lebih bagus daripada bergetar atau daripada kita 5 baling-baling tapi bergetar kan tidak nyaman lebih bagus kita gunakan 4 memang anginnya berkurang tapi tidak banyak cuman sedikit jadi perbedanya itu tidak ibaratnya ini tidak ada anginnya tidak seperti itu ada anginnya cuman beda sama yang 6 jadi lebih bagus kita gunakan 4 tapi berfungsi dan bisa dinikmati daripada 5 baling-baling tapi tidak bisa dinikmati begatar itu kan tidak bisa digunakan efeknya kalau dipaksa dinamonya rusak bosingnya rusak kita akan buang satu baling-baling ini yang berlawanan dengan patahnya baling-baling yang satunya lagi kita akan buang seperti ini kita akan rapikan dulu ini masih berfungsi masih bisa digunakan termasuknya kategorinya bermanfaat apabila belum dapat gantinya ini bisa digunakan seperti ini apabila ada gantinya lebih bagus menggunakan baling-baling yang jumlahnya 6 apabila belum ada atau belum dapat gantinya patah 1 bisa digunakan seperti ini keadaan-keadaan darurat kita akan tes kita hidupkan saklarnya berputar hasilnya juga bagus tidak bergetar anginnya juga ada anginnya juga kencang memang berbeda dengan baling-baling yang jumlahnya 6 lebih kencang lagi lebih terasa kita pasang tutupnya kita akan uji apakah masih bergetar kita akan tes menggunakan listrik alhamdulillah getaran juga sudah tidak ada angin juga sudah kencang sudah normal kembali silahkan dipraktikan apabila berbaling-baling patah jumlahnya jumlah yang kenap bisa dipraktikan dan kondisi darurat masih bisa dipergunakan kembali semoga video ini bermanfaat mohon maaf apabila ada ucapan dan video yang tidak berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh